Sampai jumpa di video selanjutnya. Peristiwa ini membuat pengendara motor Khoironi 25 tahun warga Pujangan Surabaya, Syok. Pemuda yang bekerja di salah satu homestay ini tak menduga bila motornya akan ludes terbakar. Khoironi menjelaskan peristiwa berawal saat dirinya dan amar adiknya hendak main ke rumah teman di Bungurasi, Sidoarjo. Namun saat hendak melintas di jalan Ahmad Yani, tempatnya di depan gedung Golkar, tiba-tiba saja motornya mogok. Saat menstater motor itulah tiba-tiba muncul api. Karena bingung kesulitan mencari pemadam api, Khoironi akhirnya pasrah saat api membesar dan meludeskan motornya. Berhenti, pas waktu berhenti itu saya starter dulu, saya hidup, saya biarin, biarin ada paling sekitar 5 menit, saya start tetap lagi, itu udah keluar api. Percian? Percian api, saya tinggal, daripada nanti meledak gimana? Oh, kalau cukup, bakar tadi? Langsung kebakar. Saya tidak mencari bantuan, tidak ada, ada tanki-tanki. Saya coba berhentikan, tidak berhenti. Tidak ya, mungkin. Masa-masa, mungkin takut lah. Peristiwa motor terbakar di jalan Ahmad Yani ini mengakibatkan kemacetan kendaraan yang hendak menuju ke luar kota. Selain karena hanya tersisa satu lajur yang digunakan PMK, juga dikarenakan banyak pengendara yang berhenti untuk melihat kejadian ini.